Pencerahan itu kan kaitannya juga dengan bagaimana setiap orang menemukan rancangan agungnya, menemukan talentanya. Jadi setiap orang yang itu menekuni jalan pencerahan yang sungguh-sungguh, dia akan tahu di mana karyanya yang terbaik yang bisa dia berikan. Dia tahu potensinya dan nanti muaranya adalah setelah menemukan kepuasan atau makna hidup, dia secara finansial pasti berkelimpahan. Cukup sesuai dengan kebutuhannya. Tidak berlangsak, tidak susah. Dan dalam konteks yang lebih luas, orang-orang yang tercerahkan itu pasti satu, tidak egoistik. Kita lanjutkan lagi. Ini Mas, kan Mas Guru sering mengajak teman-teman untuk menjadi pribadi-pribadi yang tercerahkan. Manfaat menjadi orang tercerahkan itu apa? Gundanya orang tercerahkan itu apa? Saya kalau ngomong itu kan apa adanya ya, dan bagi sebagian orang pasti dianggap ini orang gila, sombong, halu gitu ya. Tapi kan ya terserah lah orang mau menilai apa kan itu persepsi orang bebas. Hanya saya berangkat dari pengalaman saya pribadi. Saya pernah menjadi orang yang tidak tercerahkan di masa lalu, kan yang hidup dalam banyak drama. Hidup dalam kesusahan, berantem sama istri, konflik sama teman sekantor, kadang-kadang juga kurang duit. Dan susah banget kalau lagi kurang duit itu. Dan seterusnya lah. Nah, jadi kita terjerat dalam roda samsara. Nah, pencerahan membuat siapapun kemudian, itu bisa keluar dari jeratan roda samsara atau lingkaran pendidikan seperti itu, Mas. Jadi yang pertama gunanya adalah buat yang bersangkutan. Dia menjadi semakin konsisten ada dalam kebahagiaan. Dan pada saat yang sama, pencerahan itu kan kaitannya juga dengan bagaimana setiap orang menemukan rancangan agungnya, menemukan talentanya. Jadi setiap orang yang itu menekuni jalan pencerahan yang sungguh-sungguh, dia akan tahu di mana karyanya yang terbaik yang bisa dia berikan. Dia tahu potensinya. Dan nanti muaranya adalah setelah menemukan kepuasan atau makna hidup, dia secara finansial pasti berkelimpahan. Cukup sesuai dengan kebutuhannya. Tidak langsak, tidak susah. Dan dalam konteks yang lebih luas, orang-orang tercerahkan itu pasti satu, tidak egoistik. Apapun dia lakukan itu memikirkan kepentingan banyak orang. Sehingga semakin banyak orang tercerahkan, semakin banyak orang punya jiwa voluntary untuk membantu siapapun untuk membuat hal-hal yang berguna bagi siapapun. Orang tercerahkan tidak ada yang senang berbut dengan orang lain untuk hal-hal yang bukan jatahnya. Jelas ini akan meminimalkan konku. Orang tercerahkan juga tidak ada yang terjebak oleh keserakahannya sendiri. Tidak ada, mas. Dan ini yang kita butuhkan. Dan tidak ada orang tercerahkan yang suka korupsi. Kan problem kita yang begini-begini, mas. Orang korupsi karena dia tidak bahagia. Dan dia berimajinasi bahwa dengan banyak duit, dia bahagia. Nah, dapat duit dengan cara hal-hal yang tidak bisa, ya dengan cara apapun yang penting dapat duitnya. Tercapai. Itu kan latar orang korupsi. Nah, orang tercerahkan justru. Ya, karena dia sudah bahagia, dia tidak akan mengejar hal-hal yang tidak sepatutnya dikejar. Dia kan puas dengan apa yang dia lakukan. Dia puas dengan apa yang dia terima. Tapi terus bertangsor masih terus bertumbuh. Bergerak maju tanpa bikin susah orang lain, gitu, mas. Gitu. Kalau ini, mas. Kalau tadi sempat disinggung tentang korupsi, ya. Menjadi penyakit. Penyakit bangsa ini. Iya. Bahkan Pak Mahfud MD aja sampai melontarkan sebuah gagasan. Hukuman mati itu cukup adil untuk kemudian memberantas kasus korupsi yang memang sulit ditanggulangi. Kalau gagasan eksklusif dari SHD sendiri, untuk memerangi korupsi itu seperti apa gambarannya? Gini, mas. Kalau saya sudah tidak punya trust sama ide hukum. Hukum diperberat seperti apapun, pada akhirnya nanti semuanya bisa dimainin. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Sekarang, siapa yang akan menetapkan hukuman mati? Pengadilan. Sebelum ditetapkan pengadilan, siapa yang nangkep? Nah, kalau tidak polisi, kejaksaan KPK. Terus sampai kepada ponis, itu posisi bagaimana? Justru dengan adanya hukuman mati, jual beli kasusnya bahkan bisa lebih keren lagi itu. Nanti yang dihukum mati adalah orang-orang yang lemah. Yang kuat tidak akan mungkin kena hukum mati, tapi dia bisa beli hukum. Termasuk mainnya lewat siapa yang jadi hakimnya harus dikondisikan dulu dong dari awal. Nanti yang dihukum mati adalah orang yang belum tentu bersalah, tapi dia yang paling lemah dan bisa dijadikan korban. Makanya saya sih tidak mendukung hal-hal begitu. Terus, terus bagaimana baiknya mas? Ya hukum mudah kayak begini saja, tetapi bisa tidak kita konsisten? Bisa tidak ada jual beli kasus? Dan ini kembali kepada soal revolusi mental. Kita ini kan baru jargon saja revolusi mental, tidak pernah benar. Karena mental kita tidak pernah berubah secara umum. Kebanyakan tetap, ya tetap destruktif lah. Nah, ya kalau yang sedang saya kerjakan adalah apa yang saya sebut sebagai revolusi spiritual itu. Jadi, ya memang menciptakan semakin banyak orang yang tidak tega korupsi. Tidak doyan korupsi karena dia sudah bahagia. Karena dia punya kewelas asian, punya kasih kepada orang lain, kepada bangsa ini. Bukan tidak bisa korupsi karena tidak ada kesempatan, tapi memang tidak doyan saja. Uang, duit halal masih banyak, kok ngapain cari-cari yang enggak-enggak? Mungkin itu sudah bahagia. Karena kalau orang kiri ya mas ya, sudah tekun di dalam keheningan, badannya itu sensitif mas. Makan sesuatu yang tidak pas ya. Tidak jatahnya. Tidak jatahnya itu tidak enak mas. Misalnya ya, ini buat contoh saja. Misalnya, kita sepakat sharing misalnya ya. Mas Indah sekian, saya sekian. Nah, itu kalau nanti saya nakal, saya lebihin satu persen saja mas. Badan sakit mas. Nah, sekarang kita butuh orang kayak begitu. Butuh orang yang badannya itu peka, sehingga dia begitu berbuat salah itu dapat warning dan enggak jadi. Oh, ini dosa. Dosa. Kalau hukum, ya ampun hukum. Ya kan sekarang, hukuman buat koruptor kan udah diperberat. Tapi apakah kemudian angka korupsi juga berkurang? Enggak. Kita kasih contoh Cina, ah sok tahu, emangnya kamu pernah ke Cina. Emangnya di Cina yang dihukum mati siapa? Yang korupsi siapa? Ya enggak tahu juga kan, jadi enggak usah sok tahu lah. Mereka tertutup banget. Ya iya dong, gitu. Kalau kita dihukum mati nanti, belum tentu yang dihukum mati yang salah pasti akan cari korban. Jadi bukan soal regulasinya, tetapi bagaimana kemudian menyadarkan setiap individu lewat laku keheningan. Iya. Mereka tidak tega. Plus, ya nanti imbasnya adalah penegakan hukum secara konsisten dong. Iya, itu implikasi positifnya ke sana ya? Iya, sehingga yang di KPK, yang di Kejaksaan, di Kepolisian tidak main-main dengan hukum. Nah, kan Mas Enda tahulah sekarang bagaimana sih praktik yang terjadi. Semua kan bisa diomongin. Asal ada pulis kan beres. Iya, iya, iya. Atau bisa juga kalau misalnya itu sudah terjadi gitu ya, laku keheningan itu sudah menyeluruh gitu ya. Ya KPK mestinya dibubarkan. Enggak ada gini banyak nih. Lalu buat apa ada KPK? KPK muncul itu kan karena ketidak. Ya, dirasionalisasi. Dirasionalisasi pokoknya lembaga penegakan hukumnya ya yang seefisien mungkin lah. Enggak membuat beban negara ya. Itu kan nanti urusannya DPR sama Presiden lah. Jadi itu gagasan keren dari Mas Tio Hajar Dewantoro tentang masalah korupsi di Republik ini ya. Bukan hukumnya yang diperberat, tapi lebih pada menciptakan manusia-manusia yang tercerahkan. Iya dong, karena hukum diperberat itu hanya akan menciptakan ajang permainan yang lebih ngeri lagi Mas. Oke. Ngeri Mas, ngeri. Mas Guru, orang yang tercerahkan tidak akan pernah dia ikut berantem soal Pilpres 2024 ya? Ya enggak lah ya. Ya, saya dulu kan pendukungnya Jokowi dan saya ya itu baru belajar untuk menjadi orang tercerahkan. Itu pun saya dukung-dukung aja, tapi saya enggak pernah jelik-jelikin Prabowo tuh. Saya enggak ikutan apa namanya kampanye hitam, kampanye musuh kepada lawannya Pak Jokowi. Nah, apalagi sekarang saya enggak ada yang saya pilih, karena enggak ada yang keren menurut saya. Jadi ya saya sih santai-santai aja, saya justru akan fokusnya ngademin aja. Enggak akan berantem lah. Jadi calon-calon yang sudah muncul itu menurut Mas Guru enggak ada yang keren? Ya, buat saya sih enggak ada yang keren. Lalu sekarang mau keren gimana ya? Ganjar sama Anies waktu zaman Covid sama-sama pro. Wow, sama-sama rajin pakai masker. Terus buat saya mau bela siapa? Enggak masuk anggih dulu ya. Enggak ada yang keren buat saya. Prabowo, ya begitu. Terus kasus yang terakhir kan, gimana pun juga, dia harus bertanggung jawab soal food estate itu. Bagaimana hutan dirubah jadi lombong pangan tapi enggak jadi. Itu gimana? Jadi ya, sudah lah. Ya, kalau saya sih tidak akan membuat black campaign, tidak akan ikut-ikutan. Tapi yang juga enggak akan milih, kalaupun calonnya cuma tiga itu. Apa kesan Mas Guru nih? Karena kalau kita lihat ini, kalau sudah menjelang konstelasi politik yang 2024, itu kan mesti ini Mas, apa itu namanya? Harga diri dipertaruhkan, Mas. Harga dirinya siapa, Mas? Harga diri tim pendukung-pendukung. Bahkan orang kecil pun terlibat gitu kan. Yang endingnya, orang yang dibela, suatu saat nanti juga dia sudah tatanan di awal. Jadi satu lagi loh. Iya, iya kan. Dulu kita berantem-abisan-abisan. Satu milen Jokowi, satu milen Prabowo. Kita rela sampai menyabung nyawa. Eh, taunya. Iya. Pil tes selesai, mereka duduk manis. Pesannya bagi yang harus bisa. Ya, jangan goblok terus lah pokoknya. Ya, kalau dukung itu kan hak asasi ya. Silahkan aja. Siapa tahu juga itu jadi sumber pemasukan buat Anda. Tapi ya, nggak usah bikin kacau negara dengan break campaign. Dengan semangat berantem yang sangat membara. Lawan kita kan bukan itu. Itu ya, Mas? Ya, yang kalem-kalem aja lah. Pil tes ya begitu-begitu aja lah. Emangnya kalau presidennya siapa, nasibnya berubah ya kagak. Kalau yang jomblo ya tetap jomblo. Kan harus usaha sendiri, bukan presiden yang nyariin kan. Tapi kalau kita lihat ini, dari beberapa kabar-kabar terbaru ini kan sudah mulai ya. Konsolidasi parpol ya, ketua partai ini ketemu sama ketua partai ini. Seolah-olah, Mas. Kalau dulu kan bersatunya itu kan pasca pil pres. Seolah-olah ini di awal itu sudah ada semacam kayak komitmen bersama gitu. Siapapun nanti yang terpilih. Ya, kepentingannya tetap menjaga. Kita semuanya diakomodir. Diakomodir. Ya, ini kan resiko dari politik zaman sekarang dengan sistem demokrasi pasar kan. Di sana tidak ada yang namanya himat kebiasaan. Semua kalkulasi rasional aja, Mas. Gue kepentingannya ini, gue berjuang. Ya, gue masih dapat. Ya, karena yang lain juga punya pemikiran yang serupa. Kan pada akhirnya negosiasi. Ya, gitu-gitu doang bagi-bagi kekuasaan lah. Makanya rakyat jangan konyol lah, jangan mau diadu. Itu maksud saya kan di situ, Mas. Iya lah. Nggak usah ikut-ikutan lah, ya sudah. Kalau mau nyoblos, ya nyoblos. Yang mana Anda suka. Tapi nggak usah berantem lah. Lugi. Mereka aja nggak berantem. Mereka kan. Mereka sih. Semuanya pada seneng, pada enak. Ini kan seolah-olah ya. Yang dibawa yang berantem. Kalau kita amati gitu, seolah-olah kan memang kalau koalisinya AHY sama Anies itu kan, koalisi perubahan atau apa namanya. Ini kan nanti ada, mungkin ada yang sudah hampir kelihatan kan dua calon akan melawan. Yang penting kan ini, yang penting bukan Anies gitu. Tetapi, saya melihat juga, ande kata kemudian nanti ternyata ada kejutan-kejutan, toh saya melihat mereka tetap akan bersama-sama. Mereka akan bersatu, kepentingannya Yosama gitu. Makanya eman sekali. Ya, eman lah kalau energi bangsa di, habisin bisa nenggala. Ya, saya sih menyarankan, sudahlah, piltes biarkan mengalir begitu saja, tapi nggak usah kontok-kontokkan. Ya, makanya saya bilang, kalau saya dan pesel matahari tetap setia mendukung timnas Indonesia. Timnas Indonesia. Ya, itulah, kita bersatu padu untuk mendukung timnas Indonesia. Nggak usah berantem lah. Nanti malam mas, main mas. Tapi keren, oh. Intrasafri itu integritasnya bagus. Tapi bagus indiranya mas, bagus ya tentang timnas Indonesia. Menarik, menarik, menarik. Sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa ide pakai masker dan jaga jarak itu adalah sebuah pembodohan masalah. Ya, pembodohan. Faktanya yang pakai masker malah yang banyak sakit. Yang pakai vaksin juga banyak yang mati. Yang vaksin ya banyak yang sakit gitu ya. Sementara kita, ya biasa hidup normal. Kemudian kita berpelukan ya, ya enggak sakit-sakit juga enggak mati juga. Ya, ya kan kita sudah buktikan. Apalagi sekarang riset-riset tentang itu kan sudah banyak, mas. Riset tentang bagaimana bahaya masker, riset tentang dampak dia vaksin, apa hubungan vaksin dengan yang namanya sakit jantung. Risetnya sudah banyak sekarang. Kalau di luar itu sudah mulai diungkap kita saja yang masih malu-malu. Kemarin ada testimoni tuh dari Pak Agung WB. Pak Agung WB tuh kapan-kapan akan saya ajak adu domba dengan mas guru. Oke, saya sih siap lah diadu, masih bisa bukan domba. Jadi, dia memberikan testimoni keren, mas. Jadi yang bikin dia parah justru ketika kemudian diimbus, dimasukin. Apa, saya lupa gitu. Artinya, ini saya ingin mas guru memberikan pesan. Ketika nanti suatu saatan dikata ada lagi kasus pandemi seperti itu. Cukup di rumah aja. Cukup di rumah, minum jamu, istirahat, sudah begitu. Maksud saya apa itu? Iya, kalaupun minum obat pabrik, yaudah sana flu, prokot, yang gitu-gitu. Biar nggak banyak yang mati lah. Loh, iya, iya. Aduh, Gusti. Saya tuh nggak tega, mas. Lihat lakyat kita itu jadi korban, ya. Saya, ini nih, saya cerita, mas. Tadi malam ada kenalan saya, mas. Tiba-tiba dia WA demam. Ini orang kaya lah. Dan pikirannya langsung ke rumah sakit. Saya bilang, jangan ke rumah sakit. Paling nanti kamu disana dites macam-macam. Padahal sakitnya nggak jelas apa. Sudah di rumah aja. Akhirnya dia di rumah. Terus datangin dokter keluarga. Dan dokter keluarga ini waras bagus. Saksinya apa coba? Nggak dites macam-macam. Dikasih teh manis. Terus dikasih tahu bahwa ini adalah sakit gara-gara ini, kebanyakan diet, pingin kurus. Akhirnya emahnya kena, meradang. Coba kalau dibawa ke rumah sakit. Lagi zaman sekarang ini kan panas sedikit, langsung tes. Habis itu isolasi. Mati nanti orangnya kalau begitu caranya. Solusinya apa? Harusnya bagi. Aduh. Gitu lah mas. Mudah-mudahan. Kalau saya sih. Berdasarkan fakta saya nggak tegal lihat orang itu mati konyol mas. Gitu. Ya gitu lah mas. Ya mudah-mudahan ini banyak teman-teman yang mulai sadar lah. Ketika nanti ada indikasi. Ya flu dan lain sebagainya. Biasa aja itu lah. Sampai di rumah sakit, di karantina. Ya kak ditunggui keluargane. Ya kak mati ya apa mas? Ya iya kan terus matikanlah stres, matikan obat yang kita tidak bisa kontrol. Dan setelah dikasih di ingkus, nafasnya menjadi waduh. Ya kan itu memang itu. Ya kalau saya kan udah tahu sejak awal makanya kalaupun saya demam atau apa ya saya nggak akan ke rumah sakit lah. Saya tinggal diam di rumah. Masih sembuh lah. Iya iya iya. Saya juga yakin banget di awal begitu. Makanya saya tertarik sama segera gara-gara kasa soal merentang. Ya kan karena saya dikasih tahu sama Gusti sama Inksur. Ini soju goblok lele. Ya gitu lah Mas Indra. Saya berharap masa kita bisa diselamatkan dengan tidak goblok lagi lah. Kalau saya lihat sih sekarang semakin banyak yang pintar mas. Kalau mulai ada yang nakut-nakutin itu yang nyerbu banyak. Oh iya di kantor gitu. Di kantor gitu. Di kantor gitu. Oh Allah. Wah Belgrade desu. Iya 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 iya. Saya seneng-seneng nggak kayak dulu-dulu kan takut kan percaya. Berikan medsos bos itu. Kalau nanti di takteran praksis kan belum tentu juga. Iya yang repot kalau ada pemerintah yang bikin kebijakan. Siapa yang bisa melawan. Siapa yang bisa melawan. Tapi ya kita tetap optimis lah. Ya kita sabda pemerintah tetap waras. Ya harusnya praktisi-praktisi spiritual itu harus ikut berkecimpung ke sana sebenarnya. Biar bisa ngambil. Ngambil. Keputusan yang benar mas. Mas Guru makasih banyak mas. Oke terima kasih. Sub indo by broth3rmax